Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kota Pekalongan, dalam momentum HUD TNI ke-77 memberi kejutan ke Markas Kodim 0710 Pekalongan di Jalan Sriwijaya, Kota Pekalongan. Kejutan itu berupa pemberian nasi kuning tumpeng HUD TNI ke-77 kepada Dan Ramil 20 Pekalongan Selatan, Kapten Infantri Agus Miharja didampingi dan Ramil 09 Buaran Kapten Infantri Sunerto mewakili dandim 0710 Pekalongan Letkol Infantri Rizky Aditya. Kedatangan kader PDIP itu tadi sangka-sangka para jajaran perwira Kodim 0710 Pekalongan. Nasi tumpeng sendiri diserahkan oleh Ketua DPC PDI Kota Pekalongan Agung Satria Hermawan, didampingi Sekretaris DPC PDIP Kota Pekalongan Edi Suprianto, Bandara DPC PDIP Kota Pekalongan Titi Restu Ningsih, dan sejumlah kader partai banteng Moncong Putih itu. Usai diserahkan, kemudian dilakukan pemotongan nasi tumpeng, dan potongan nasi tumpeng diserahkan kepada anggota Kodim setempat. Agung Satria Hermawan mengaku sengaja mendatangi ke Markas Kodim 0710 Pekalongan untuk memberikan ucapan HUD TNI ke-77. Di usianya yang ke-77, Agung berharap TNI tetap jaya, mengayomi masyarakat, dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dirinya menyatakan, kegiatan dimaksud tidak hanya dilakukan di Kodim, tetapi juga dilakukan hal yang sama di masing-masing koramil yang dilakukan jajaran PAC-PDI Perjuangan di empat kecamatan yang ada di wilayah Kota Pekalongan. Kediatan pagi ini, kita mengutapkan selamat dari TNI yang ke-77 kusuh, mudah-mudahan TNI tetap jaya, TNI tetap mengayu masyarakat, menjaga keutuhan bangsa dan negara. Jadi pada hari ini pula, kita memberikan tempat keutuhannya di Kodim, di Maret, tetapi di empat koramil. Jadi ada koramil, timur, utara sehatan, yang juga dikondisi dan dikomandani oleh para ketua-ketua PASI. Selama ini hubungan antara PDI dengan Kodim sendiri seperti apa, Ketua? Ketua-ketua baik, kita selalu koordinasi, mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah, sampai tingkat provinsi, kita selalu sinergi, misalkan apa yang bisa kita berikan, kita selalu sinergi, misalkan pendidikan dan pelatihan, kita selalu bersama. Harapannya mungkin Ketua? Kita berharap supaya selalu terjaga kebersamaan antara TNI dan kita, dan kita, dan masyarakat, dan kita selalu berhenti. Bantu apa langkah-langkah TNI, kita selalu berhenti ke masyarakat, kita tetap membantu mereka dalam bekerja, dalam berkarya. Semoga sinergi itu menumbuh kembangkan rasa kebersamaan, soal TNI milih rakyat, soal TNI milih kita bersama. Terima kasih, Tuan. Sementara, Dandim 0710 Pekalongan, Dandim Rizky Aditya, melalui dan ramil 09 Buaran Kapten Infantri Sunarto mengaku tidak menyangka akan diberi kejutan pada hut TNI dari kader PDIP. Harapannya, TNI terus dapat bersinergi dengan masyarakat, dan semoga Kota Pekalongan semakin jaya, semakin aman dan kondusif. Selain itu, performa TNI semakin meningkat.